Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 6 kelompok Kediri ingin mempresentasikan tentang kerajaan Kediri Candi Penataran terletak di Desa Penataran Kecamatan Ngelegok, Kebupaten Blitar, Jawa Timur yang dibangun pada abad ke-12 hingga 14 Masehi Candi Penataran dibangun untuk memuja Hang Acalapati atau Raja Gunung Girindra dalam kepercayaan atau ajaran Sima Sejarah Berdirinya Raja Erlangga memerintahkan Pubarada untuk membagi kekuasaan wilayahnya menjadi dua yaitu Jenggala dan Panjalu Hal ini bertujuan untuk menjaga adanya Perang Saudara karena warisan oleh kedua putranya Meski begitu tetap terjadi Perang Saudara antara Jenggala, Mapanjika Rasakan dan Panjalu, Samara Wijaya Perang Saudara ini terjadi di akhir masa pemerintahan Erlangga mereka mencari penguasa tunggal dari daerah kekuasaan mereka Kerajaan Kediri berhasil menang atas Kerajaan Jenggala Akhirnya Kerajaan Kediri menjadi satu-satunya Kerajaan yang berada di Jawa Timur Letak Kerajaan berpusat di Daha bagian selatan Jawa Timur mendekati wilayah Kediri Raja-raja yang memerintah Sri Samara Wijaya, Putra Erlangga, Raja I Wilayah kekuasaannya di Panjalu dengan ibu kota di Daho, masa kekuasaannya disebut sebagai masa kegelapan karena tidak meninggalkan bukti Prasasti mengenal Kerajaan Kediri Sri Jayawarsa, ia sangat mencintai rakyatnya dan selalu berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Prasasti Siraketing ditemukan di Ponerogo, Jawa Timur yang dibangun pada tahun 1126 Saka atau tahun 1204 Masehi Prasasti Jaring terletak di Duku Jaring Kelurahan Kembang Arum, Kecamatan Suto Jayayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur yang berangka tahun 1180 Masehi Prasasti Kamulan ditemukan di Desa Kamulan, Kabupaten Trenggalet, Jawa Timur pada tahun 1194 Masehi Prasasti Kamulan dibuat pada masa pemerintahan Raja Kertajaya Pesan yang tertulis pada Prasasti ini adalah tentang sejarah berdirinya Kabupaten Trenggalet pada tahun 1194 Masehi